Nomor 5, nomor 4, nomor 4, nomor 2, nomor 3 Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis dan selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video Banyak ilmu tapi kosong, sedikit ilmu tapi hidup Dalam kehidupan ini kita dituntut untuk terus belajar dan belajar Bahkan dalam hadis, tuntutlah ilmu sampai keliang lahat Hidup yang terus berubah waktu demi waktu dan semakin canggih akan membuat orang yang tidak belajar dan tidak menyesuaikan diri akan ketinggalan jauh Seiring perkembangan zaman Tafsir Al-Quran pun makin kaya dengan ilmu-ilmu dari para ulama yang terus berkembang Al-Quran yang sangat selaras dengan zaman Baik dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini Dari mulai sekolah dasar atau madrasah Sampai universitas yang memberi wadah untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat Baik menyangkut ilmu keduniawian Seperti akutansi, bengkel, komputer, biologi, arsitek, dan lain-lain Dan juga menyangkut ilmu agama Sampai menuntut ilmu di Universitas Timur Tengah Yang merupakan gudangnya ilmu agama Tapi sadarkah Anda Kenyataan hidup yang sesungguhnya Sangat banyak orang yang menuntut ilmu agama Hadis, Al-Quran, ilmu adat, dan lain-lain Sampai puluhan tahun Tapi sangat jarang yang mampu mempraktekannya dalam berkehidupan Fenomena kebanyakan ilmu sampai kebelinger ini Terjadi pada abad ini Banyak yang menggunakan dalil dengan tafsirnya Yang dibuat atas azaz keuntungan diri mereka Atau kelompok yang mereka dukung Makna dalil diganti dengan penjelasan yang rumit Ribet Penuh tata bahasa Tetapi ada niat terselubung di dalamnya Gelar Universitas Agama yang diraih Dimanfaatkan untuk kepentingan yang sedikit Yang Allah SWT sangat melarang hal ini Sampai menegur dalam Al-Quran Janganlah kau tukar ayatku Dengan keuntungan yang sedikit Hati yang condong akan dunia Membuat para ahli ilmu mengubah tafsir Demi kenyangnya perut mereka Dan masyarakat awam pun hanya mampu menerima Karena keterbatasan ilmu dan pengalaman tentang hal tersebut Ilmu sangat banyak digunakan untuk memanipulasi Inilah yang disebut ilmu banyak tapi kosong Ilmu adab yang mereka pelajari Tidak mampu mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari Semisal contoh Gelar agama tinggi Tapi pelitnya luar biasa Menasihati umat nomor satu Tapi diri penuh dengan dosa yang pintar disembunyikan Ilmu agama tinggi Tapi angkuh dan sombong Ilmu agama tinggi dengan kekayaan melimpah titipan Tuhan Tapi suka menghina orang miskin Naik haji sampai sepuluh kali Tapi membantu fakir miskin tak sudi Mondok pesantren bertahun-tahun Tapi omongan seperti preman Fenomena inilah yang sangat banyak terjadi di kehidupan kita Kalau anda perhatikan Tidak semua yang melakukan hal ini Tapi jumlahnya kita lihat semakin banyak dan menjamur Seperti parasit dan virus berbahaya Inilah makna banyak ilmu tapi kosong melompong Ilmu yang banyak tapi penuh dengan kehampaan semu Ilmu yang banyak ini hanyalah menjadi penghias di dalam kepala Dan akan diminta bertanggung jawaban oleh Allah SWT Mengaku belajar ilmu kebatinan Ilmu ma'rifat Ilmu tasawuf Sufi dan lain-lain Tapi kelakuan begitu sombong Dan keeguan atau pengakuan diri sangat tinggi Mengaku ma'rifat Tapi tutur kata penuh dengan kalimat yang menyakiti hati orang lain Inilah yang disebut terjebak dengan ilmu yang hanya dipelajari tanpa mempraktekan Sehingga adanya kekosongan semata Yang ditahu hanya teori semata Ruh ilmu tersebut akan hidup di aliran darah manusia jika dipraktekan Tuhan akan memberikan pengalaman rasa yang menakjubkan jika mempraktekan ilmu tersebut Pengalaman dari ilmu yang dipraktekan membuat semakin sadar akan diri sejati manusia tersebut Karena Tuhan memberikan ilham dari ruh ilmu tersebut Seseorang yang benar-benar berilmu tinggi Akan membuat dirinya semakin tawadu Semakin sadar bahwa dirinya begitu lemah Penuh kekurangan Penuh akan kehausan ilmu Dan menjaga tutur kata untuk membuat hati manusia lain tenang dan tidak tersakiti Seperti puisi Jalaluddin Rumi Tempat ibadahku bukanlah di kuil Di biara Di gereja Atau di masjid Tapi di setiap hati manusia Ini bermakna Refleksi dari ibadah yang dilakukan Atau banyaknya ilmu yang dipelajari Akan kerealisasi kenyataannya pada praktek kehidupan Seperti Ikhlas menjalani hidup atas ketetapan Tuhan Sabar menerima ujian dan musibah hidup Ridho apapun kendak Allah atas dirinya Tidak menghina orang lain Menjaga amanah atau kejujuran Semisal pemerintah Tidak memakan uang rakyat atau korupsi Dan mensejahterakan rakyat Menjaga adab ke semua manusia Baik orang tua Saudara Teman Ataupun rekan bisnis Lebih baik memiliki ilmu sedikit Tapi terus dipraktekan Ini akan membuat ilmu tersebut hidup dan memiliki ruh Yang mengalir di setiap aliran darah kita Menciptakan pribadi mulia Berahlak mulia Dan dicintai Tuhan Itulah yang disebut ilmu sedikit tapi hidup dan memiliki ruh Ilmu yang sedikit ini mampu menghidupkan cahaya Nur Muhammad di dalam diri Untuk aktif dominan terus membisikkan kebaikan setiap waktu Dan menekan hawa nafsu atau angkara murka di dalam diri manusia Semoga kita mampu mempraktekkan semua ilmu yang kita pelajari Khususnya untuk saya pribadi Muhammad Hamdan Al-Ghazali Semoga video ini berkah bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Wallahu'alamu biswaf Terima kasih sudah menonton video ini Dan Anda bisa mendukung channel ini untuk mengembangkan Dengan mengklik lampang merah Subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis Tidak ada ruginya Dan Anda bisa kunjungi second channel saya Itu Tauhid Metafisik yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya Channel ketiga itu Manet Akika membahas lengkap GameStone Secara internasional gemologi Kandungan mineral, aura, zodiac dan metafisika modern Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacan Dengan keindahan-keindahannya dengan kualitas bagus, dengan harga bersahabat Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tauhid Metafisik Produk Menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri Dan batin orang lain yang melihatnya Menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada Tersedia semua jenis ukuran Baik laki-laki dan perempuan Ukuran panjang dan pendek Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik Kontakt admin Whatsapp 0858-1688-0424 Inilah review baju sufinya Baju sufi yang pertama Logo Tauhid Metafisik Lambang Tauhid Yang di belakang yang ada hanya satu Baju sufi yang kedua Aku lebih memilih menjadi orang murni Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik Baju sufi yang ketiga Ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik Baju sufi yang keempat Aku patah hati pada fananya dunia Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik Baju sufi yang kelima Suara nurani bersih dan murni Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik Baju sufi yang keenam Ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik Segera pesan baju-baju sufi Stok terbatas Terima kasih